Bapak Bidani kan sekarang posisinya nggak kerja kan, maksudnya cuma pure 100% ibu rumah tangga, itu untuk membeli, untuk makan, untuk minum, atau untuk bayar listrik, itu duitnya dari mana kalau nggak punya penghasilan atau nggak kerja? Intro Halo semuanya lagi di video saya, di video ini saya lagi ada di kota mana? Remside Di kota Remside, saya mengunjungi Mbak Wilda, kenalan dulu deh, mungkin ada yang belum kenal Ya, nama saya Wilda, saya tinggal di Remside, dan saya September ini sudah 2 tahun di Jerman Ah, berarti baru ya temannya ya? Betul Baru 2 tahun? Ya So, terus di Jerman ngapain? Actually, pertama kali saya pindah sama mantan suami saya orang Jerman Ah, oke Dan kita sudah punya anak 2 Oh, oke Tapi sekarang statusnya tinggal sendiri sama anak? Anak-anak, ya betul Oke, terus pekerjaannya apa Mbak Wilda di Jerman? Bulan kemarin, gue habis proof room buat B2, seprah kurs, jadi gue masih tunggu hasilnya, dan gue akan melanjutkan Ausbildung Gue sih pengennya di Hotel Park ya, cuma ya BC lah Oke, nanti lihat aja ada gimana Ya, gitu Tanpa penghasilan, gitu Ya Tidak kerja, gitu Bisa sedikit cerita mungkin, atau Gimana bayar rumah, terus gimana bayar anak sekolah, dan lain sebagainya Terus, apa yang dilakukan Mbak Wilda untuk itu? Bisa sedikit menceritakan atau memberikan informasi Ya, gue disini mau sharing ya Ya, Alhamdulillah gue bersyukur sekali, gue dapat banyak support dari pemerintahan Jerman Dan karena anak-anak gue udah ada Doche Pass, paspor Jerman, jadi gue bisa tinggal di Jerman Dan untuk biaya kehidupan, untuk tempat tinggal, sekolah, dan seprah kurs gue pun, dan untuk nanti Ausbildung pun gue disupport sama pemerintah Artinya itu semua gratis? Betul Berarti, bentar dulu, berarti dari sekolah anak itu total gratis? Betul Anaknya SD ya? SD ya SD sama TK ya Oke, berarti yang kecil TK yang gede SD SD keras berapa? SD tahun ini kelas 3 Kelas 3, oke Jadi untuk sekolah TK sama SD nya bener-bener gratis? Ya, jadi gue cuma bayar Mittag Essen, itu uang makan siang ya Itu pun gak banyak sih, cuma sekitar untuk TK itu gue kena 19 Ero Oke Untuk anak SD? Ya, untuk anak SD itu gue cuma kena sekitar berapa ya? Tiga puluh? Dua puluhan ya, dua puluhan lah Dua puluh euro? Ya, sekitar segitu Terus selain sekolah gratis, maksudnya sekolah gratis tapi Mbak Hilda cuma bayar uang makan siang doang ya? Betul Dan itu juga gak banyak kan? Ya Terus, apa namanya Dapat gak sih yang namanya subsidi untuk anak? Maksudnya kayak Kindergeld Jadi Kindergeld itu subsidi untuk anak ya? Kalau kita mempunyai anak di Jerman itu kita mendapatkan subsidi untuk anak Mbak Hilda dapat gak? Oh, gue dapat Jadi, tiap awal bulan itu per bulannya anak-anak dapat Ah, oke Yang pasti jumlahnya beda ya Ya Anak yang besar dan yang kecil gitu Ya, anak satu, anak dua juga beda Ya, betul Terus, udah gitu, kalau ada untuk tahun pelajaran baru, untuk pembelian buku kita dikasih uang tambahan Oke Dan untuk, kalau anak mau ikutin klub bola, berenang, ataupun kegiatan ekskul yang lain, kita dikasih potongan harga Oke Atau bantuan gak banyak, tapi itu bantuk lah ya Ya, ya Jadi kita gak berat banget bayarnya gitu Ya, berarti kasarnya ada diskon untuk kayak ekstra kulikuler lah Betul Oke Terus, kalau, apa namanya, kayak dokter gitu gimana? Di sekolahnya anak-anak atau misalkan pemeriksaan apa gitu? Ya, kalau untuk dokter gigi itu tiap tiga bulan sekali, anak gua yang SD sama anak TK itu udah pasti ada check up Itu gratis juga? Betul, itu gratis Wow Dan nanti anak ada masalah apa, giginya, gimana, kita dikasih surat keterangan Kayak rujukan gitu, misalkan anak ada karies atau apa Gigi berlubah Iya, betul Jadi kita bisa langsung bawa rujukan itu ke dokter giginya gitu Oke, dan itu gak bayar juga? Itu gak bayar, itu dari asuransi, kalau untuk sekolah gua gak tau ya, dokter yang datang ke sekolah itu dibayarin siapa, pasti pemerintah ya Tapi intinya dari Pak Bidani gak ngeluarin duit untuk? Gak ada Ah, oke Berarti keren juga ya pemerintah Jerman ya Wow Nah, tadi kan sempat dibilang bahwa Pak Bidani kan sekarang posisinya gak kerja kan? Iya Maksudnya cuma pure 100% ibu rumah tangga Itu untuk membeli, untuk makan, untuk minum, atau untuk bayar listrik itu duitnya dari mana? Kalau gak punya penghasilan atau apa-apa Ya, itu gua masih di support sama pemerintah ya, gua bukan bangga jadi pengangguran disini Cuman ya, alhamdulillahnya pemerintah disini banyak nolong Oke Bukan cuma buat gua aja yang menikah dengan orang Jerman, tapi untuk semua Auslander, imigren Orang asing lah Ya, orang asing, mereka dibantu dengan syarat dokumen lu komplit Oke, berarti Mbak Wila juga maksudnya dapat penghasilan atau bantuan dari pemerintah, duit untuk biaya hidup per bulan ya? Betul, kita dikasih uang makan, uang bayar sewa apartemen, sama uang bayar buat hadsung, gas Pemanas ya Listrik kita bayar sendiri, tapi duitnya tetap dari situ Ah, berarti per bulan dapat sekian euro gitu? Iya, betul Itu cukup gak untuk meng-cover biaya per bulan dengan dua anak? Ya, untuk makan, semuanya, alhamdulillahnya selama ini cukup Oke Tapi ya mungkin kalau untuk liburan jauh-jauh, kita pelesiran, ya kita mesti nabung banyak gitu Oke, tapi intinya cukup ya sebenarnya? Iya, betul Kalau boleh tahu sekitar berapa sih? Maksudnya gak usah sebutin nominal detailnya, tapi range berapa dapatnya bantuan per bulan? Ya, kalau untuk gue, pengalaman gue selama di sini, gue dapat sekitar 1150 ya per bulan Berarti per bulan ya? Untuk dua anak juga ya? Itu all include ya, untuk bayar rumah, listrik, segala macam ya Oke, berarti rumah gak bayar juga? Rumah itu gratis dari pemerintah, sampai dicariin pun gue gratis, sampai gue pindahan pun gue di tolongin pindahan Oke Sampai gue pasang dapur pun gue dibayarin pemerintah Oh iya? Iya Wow Berarti, tapi ini rumah, sewa dibayar pemerintah kan? Iya, betul Itu sampai kapan? Itu sampai gue dapat kerja, kalau gue dapat kerja yang layak dan udah fix gitu, penghasilan gue berapa per bulannya Itu gak dapat lagi atau gimana? Itu tunjangan gue dipotong, jadi tunjangannya itu dipotong berapa persen, jadi gue paling cuma dikasih tunjangan buat anak gitu Oke, tapi tetep masih dapat ya? Masih dapat, tapi cuma paling kan anak aja kali ya Oke Iya Nah terus, ini sepengetahuan gue nih, kalau misalkan di Jerman itu kan biaya cerai itu lebih mahal daripada biaya nikah Betul Nah waktu, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu tuh waktu kemarin pisah sama suami waktu cerai itu, maksudnya kan Mbak Wila gak kerja nih? Gimana bisa bayar pengacara atau, kan cerai itu mahal di Jerman itu Gue dapat pengacara Prodeo, itu pun dikasih sama pemerintah, jadi kita seharusnya tuh gue bayar sekitar, gue gak tahu ya Kisaran aja lah? Kisaran circa 2000 lah ya Wah, untuk pengacara? Iya Wow Jadi gue gak bayar, itu pure gratis dari pemerintah Wow Terus, apa lagi namanya, si yang pernah gue denger itu kayak, gue juga ada pengalaman temen juga yang bukan senasi sih, maksudnya sama juga Dapat bantuan pemerintah, itu katanya kalau misalkan untuk, apa ya, alat kontrasepsi itu kita juga dikasih juga atau gimana sih? Iya, itu bisa, maksudnya asal lu pergi ke diakoni, itu kayak badan sosial gitu ya, tapi ada untuk departemen untuk perempuannya gitu, jadi kalau misalkan lu bilang, oke saya pergi ke Frauen Arts, dokter perempuan, untuk pasang alat KB Dan lu kasih receive-nya, bon-nya, nanti mereka ada budget untuk balikin uang lu, berapa lu habis gitu, nanti lu di reimburse duitnya Sampai ke pil KB, atau apapun alat kontrasepsi, kalau emang lu bilang, oke saya gak mampu bayar ini, mereka akan reimburse Berarti kasarnya gratis dong ya? Betul Wow Yang penting lu ada bon-nya Iya, iya, ada buktinya lah ya Lu habis bayar berapa, jadi mereka reimburse Terus lah, kalau misalkan ada juga nih, jadah juga yang lagi hamil contohnya, itu katanya juga dapat bantuan ya? Sampai melahirkan atau gimana? Ya, gue tahu, karena gue ada temen, dia dari negara yang lain ya, cuman dia juga dibantu pemerintah juga Dia dapat uang itu untuk belanja perlengkapan bayi, dia dapat sekitar 900 euro ya, untuk beli peralatan bayi, baju-baju Oh iya? Untuk cuman beli perlengkapan bayi itu 900? Iya, betul Wow Oke, dan itu dikasih cuma-cuma doang? Iya Dan nanti kita gak harus balikin atau gimana? Oh iya? Itu kayak, apa namanya, social guilt gitu ya, tapi untuk ibu kamu Oke, uang sosial lah ya? Iya Ah, oke, gede juga sebenarnya sejuruh ya? Iya Gila Tapi itu pengalaman dari temen gue ya, temen gue juga soalnya kan dia juga istilahnya single mom juga gitu Iya, tapi kebetulan lagi hamil? Betul Ah, oke, nah terus kemarin kan maksudnya di Jerman itu kan ada yang namanya kayak lembaga yang untuk mengurusi anak, lembaga mengurusi wanita kalau ada masalah Iya Nah itu pengalaman, maksudnya Mbak Bilda kan udah banyak dibantu nih lembaga untuk mengurusi perempuan itu Itu menurut Mbak Bilda itu support banget gak sih? Support banget Supportnya gimana? Maksudnya tolong dirasin Iya, pokoknya di sini itu mereka sangat bekerja dengan maksimal ya Oke Dari lu punya masalah dari awal sampai lu, masalah lu selesai mereka sangat membantu Oke Specially kalau lu gak bisa bahasa Jerman, lu cuma modal bahasa Inggris yang gak begitu pintar pun mereka masih mau bantu gitu Oke, oke Dan mereka kalau emang lu ada Dolmichirin, ada Translate, mereka coba carikan Translate supaya mereka bisa berkomunikasi sama lu gitu Masalah lu apa gitu Oke Ya Apa itu juga gak bayar juga? Itu pun gak bayar Wow Itu yang memfasilitasi ya dari departemen tersebut yang di pemerintahan Jerman yang khusus untuk menangani masalah-masalah perempuan Perempuan Ya Oke, oke, oke Berarti mereka bekerja dengan maksimal banget ya? Betul Istilahnya handle, settle semuanya mereka akan lebih senang gitu Oke Bisa bangun lagi gitu Oke Berarti kalau udah settle baru dilepas? Ya Asuh Oke Nah itu tadi kan berarti banyak sekali bantuan pemerintah yang udah dikasih ke Mbak Wilda ya? Ya Terus so far puas gak Mbak Wilda dengan bantuan pemerintah itu? Ya gue sangat puas, puas sekali ya Gue disini bukan berarti bangga Gue sebagai pengangguran, gue sebagai janda bersubsidi Ya ini kita sharing aja sih, berbagi info Ya tapi gue mau sharing kalau di Jerman itu sangat-sangat membela hak-hak perempuan Oke Jadi Apa namanya Kita tuh sebagai perempuan dibela sekali haknya Dan kita bisa langsung ngomong Dan ada yang membela kita gitu Oke Ya gue gak tau kalau di Indonesia ya Karena gue gak pernah mengalami seperti ini di Indonesia gitu Gue berharap di Indonesia juga seperti ini Mereka sangat-sangat membantu Dan sangat memperjuangkan hak-hak perempuan Ya Ya Nah Terus Ini kan Sampai detik ini kan Mbak Wilda masih dikasih Apa namanya Bantuan dari pemerintah Ya Terus rencana kedepannya Mbak Wilda mau ngapain? Maksudnya Kan gak mungkin kan Mau nganggur seumur hidup kan Ya malu lah gue Malu malu Maksudnya kita kan orang asing Masa Ya Mau gini terus Ya malu lah gue mau Nah Rencananya Mbak Wilda gimana? Ya Ya pokoknya gue Setelah B2 Seperah kursi ini Gue mau lanjut tahunus Ausbildung Oke Dan gue akan konsultasi dengan berater gue Dengan pengacaran ya Ya Dengan Dengan Consular gue disini Dengan mentor gue Jadi Ausbildung apa yang cocok sama gue Dan yang cocok sama waktu gue Karena gue ada anak kecil kan Jadi gue gak bisa ngambil yang full side gitu Iya Dan gak bisa ngambil yang ke nasib ya Iya Jadi gue harus mencocokkan dengan schedule harian gue Oke Karena di Jerman tuh kalau kita mau kerja harus Ausbildung dulu ya Betul Ya Berarti rencana Pak Milda mau Ausbildung dulu, terus balik itu baru kerja Terus pertanyaan berikutnya ini Rencananya kalau misalkan udah kerja, Ausbildung selesai, terus kerja Rencana mau menetap di Jerman atau nanti balik Indonesia untuk tinggal? Gue sih ya, selama gue masih kerja di sini dan ada anak-anak gue di sini Gue akan menetap di sini Dan gue pasti ya ke Indonesia itu liburan Bukan berarti gue nggak cinta Indonesia ya, tapi karena anak-anak gue di sini Karena untuk kepentingan anak juga ya? Betul, ya Kalau misalkan nggak punya anak, mungkin udah balik Indonesia ya? Ya Mungkin Gitu sih Jadi rencana mau menetap di Jerman untuk kerja sampai anak gede, sampai anak bisa mandiri sendiri Ya mungkin kalau misalkan gue udah rente, udah pensiun Gue akan pikirin lah ya, gue akan bercocok tanam di kampung Buka bisnis di Indola ya Buka warung basok, favorit gue Masalah di sini nggak bisa buka warung kan? Ya betul Ini ada bakwan, bala-bala ya Ada apa lagi? Ini bawan jagung, ini ada sambel terong, pesenannya Mas Windy Ini banyak, tapi sayang-sayang Ini sebenernya Mbak Wilda tuh mau buka warung, warung Tegal lah, warteng gitu di sini Tapi sayangnya susah banget dan nggak bisa untuk membuka bisnis di Jerman Sangat disayangkan Ya betul, ya Kebetulan kan depan apartemen gue ini kan gimnasium sekolahnya SMA lah ya? Ya SMA Ya Gue pikir ya kalau di Indonesia gue udah bisa buka warung tenda ya, warung kopi Apa jualan pop ice, pop mie gitu, udah jadi sebut merek nih Gak apa-apa ya Cuman ya, kalau di sini ya gue nggak mungkin juga Yang ada gue digulung sama Salpol PP dong Gimana? Yang ada gue kena tiket nanti dibayar tiket gue Bener, bener, bener Asuh sayang sekali ya Ya Jadi ya emang gitu sih ya Birokrasi di Jerman emang agak susah kalau untuk kita berbisnis Nah itu tadi udah dijelasin Mbak Wilda tentang Apa ya bisa dibilang bantuan sosial yang didapat untuk single mom Yang nggak kerja Yang intinya pemerintah Jerman tuh support banget Untuk orang-orang yang membutuhkan walaupun bukan orang Jerman loh ya Ya Walaupun orang asing dan bisa dibilang orang baru lah di Jerman kan Dan secara bahasa juga mungkin belum lancar juga Bener juga Belum pasti Nah Pertanyaan terakhir lagi nih Pesan Mbak Wilda untuk netizen Indonesia setelah melihat video ini gimana? Pasti Ya pastilah ada lah pro kontra itu pasti ada Ya Ya Mbak Wilda ada pesan nggak yang ingin disampaikan? Ya Ya gue bersyukur gue pindah ke Jerman Oke Ya 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 Itu waktu yang sangat susah ya Ya Gue sangat berpikir gue pengen pulang, gue pengen pulang Tapi setelah gue jalanin Setelah gue laluin semuanya Gue bersyukur sekali Dan gue berpikir yang mungkin Jerman adalah kampung halaman gue yang kedua Setelah Indonesia Gue tetap cinta Indonesia Gue tetap cinta Indonesia Bukannya nggak cinta Indonesia ya Ya Gue tetap cinta Indonesia Indonesia adalah tanah air gue Betul Cuma untuk sekarang Untuk masa depan gue dan anak-anak gue Gue tinggal di sini Oke Sip Berarti nanti kalau ada komen yang negatif yang julit-julit gimana? Ya bodo amat Ya udah lah Mbak Bilda terima kasih infonya Udah sharing berbagi pengalaman Jangan lupa ya Di like, share, and subscribe Gila Eh Mbak Bilda punya IG juga kan? Ada Boleh saya tampilin? Boleh Yakin? Ya tapi jangan nyinyinyinyi ya Ya nanti gue tampilin IGnya Mbak Bilda di bawah sini Kalau mau kontak atau pengen tau tentang Jerman atau Birokrasi atau bantuan sosial yang didapat Atau apa Pokoknya tentang Jerman Langsung kontak DM Mbak Bilda aja Dia open kok Oke Yaudah Mbak Bilda terima kasih Ada yang ingin sampaikan lagi? Itu aja sih sebenernya Cuman ya dimanapun kita berada Jadilah orang baik Asik bener Jadilah orang baik Insya Allah lu dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga Amin Ya Seperti kata pepatah Kita menanam kita menuai Betul Gue bijak banget Ya secara lu kan udah senior Gue masih junior disini Yaudah Mbak Bilda terima kasih Sukses untuk Semuanya Kesehatan Untuk anak-anak Masa depan Pokoknya I wish you all the best lah Ya dan yang buat mau ke Jerman Pokoknya Jangan patah semangat Ya Yang penting bahasa sih Ya Karena bahasa Jerman tuh Susah gak sih bahasa Jerman sebenarnya buat Mbak Bilda? Kalo menurut gue sih gramatikanya aja sih sebenernya Oke Gitu Karena gramatika itu yang paling susah Dan gue kalo menurut gue Karena gue orang yang tahan malu Jadi gue coba aja lah untuk selalu ngomong sama orang Bener salah ya Terserah ya Yang penting gue bisa ngomong gitu Oke Yang penting lu banyak praktek aja Lu mau ngomong sama orang yang dari luar Jerman pun Gak apa-apa Yang penting lu ada practicingnya gitu Dipake lah pokoknya Biar gak pasif lah Gitu Ya udah Terima kasih buat semuanya Yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir Kita berdua pamit Salam dari Jerman Ciao Ciao